Pemirsa, meski pandemi COVID-19 telah berlalu, bisnis farmasi ternyata masih cukup menjanjikan. Maka tak heran bila emiten sektor farmasi membidik pertumbuhan pendapatan di tahun ini. Salah satunya adalah PT Daria Faria Laboratoria TBK yang menargetkan pertumbuhan kinerja pendapatan sebesar 6 hingga 7 persen pada tahun ini. Bisnis farmasi masih cukup menjanjikan meski pandemi COVID-19 telah berlalu. Maka tak heran bila emiten sektor farmasi membidik pertumbuhan pendapatan di tahun ini. Salah satunya adalah PT Daria Faria Laboratoria TBK yang menargetkan pendapatan sebesar 6 hingga 7 persen pada tahun ini. Sekedar informasi, pada tahun 2023 lalu, DFLA mencetak pendapatan sebesar 1,89 triliun rupiah. Perseroan memiliki banyak pendekatan untuk mencapai target pertumbuhan pada tahun 2024. Perseroan akan mempertahankan strategi yang telah sukses mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan dan meningkatkan bangsa pasar. Dengan pendekatan yang telah terbukti, perseroan siap untuk melampaui pertumbuhan industri. Pada kuartal 1, 2024, perseroan membukukan total pendapatan sebesar 532 miliar rupiah yang meningkat 4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 513 miliar rupiah. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan sebesar 17 persen dalam bisnis penjualan barang atau consumer health, khususnya didorong oleh tingginya permintaan produk-produk personal care dan suplemen kesehatan. Untuk mengerekkinerja pada tahun ini, DVLA mengalokasikan dana belanja modal senilai 299 miliar rupiah yang sebagian besar dilakukan untuk ekspansi kapasitas produk serta memperbaiki fasilitas. Hingga kini DVLA telah menyerap capek sebesar 20 hingga 30 persen. Berbagi sumber IDX channel. Terima kasih telah menonton!